PEMBICARA 1 Ini sedikit berbeda dengan versi Babat Mas Sepu Yang pertama kali menghadap Adalah Danulinggrat Raja Mengumi marah karena pertanyaannya tidak mendapatkan jawaban yang jelas Mengenai pemeriksaan Lungagung Wilis dan pembunuhan Senapati Rangga Setrata Begitu juga dengan Mas Anom dan Mas Tepesana yang berhasil meloloskan diri Karena itu Danulinggrat diasingkan ke sebuah tempat di desa kapal Wungagung Wilis yang menghadap kemudian diminta menggantikan kakaknya untuk memimpin belambangan Tetapi untuk sementara waktu ia diminta tinggal di Kabe-Kabe Karena Agustin Mura Kabe-Kabe ditugaskan membenahi keadaan belambangan bersama Agustin Mura Kuta Bedah Sampai keadaan menjadi normal kembali Sementara Wungagung Wilis tinggal di Kabe-Kabe dan meninggrat di hukum mati dan dimakamkan di pantai Seseh Sampai saat ini makam itu dirawat dengan baik oleh keturunan Raja Mengui Sedangkan keturunan para pengawalnya yang disebut Sorok Permas atau Semeton Agang Belambangan datang melakukan penghormatan ke tempat ini pada setiap Hari Raya Pagar Hosi Sampai saat ini Perkembangan setelah Belambangan diperintah oleh Gusti Ngurah Kabe-Kabe dan Gusti Ngurah Kuta Bedah Ada perbedaan pendapat antara kedua bangsawan Bali itu dengan dua bangsawan belambangan yang ikut duduk dalam pemerintahan Namanya Mas Anom dan Mas Weka Kedua bangsawan belambangan itu tidak setuju dengan kehadiran para sudagar Inggris karena itu akan membuat VOC tersaingi Dan itu membuat VOC semakin ingin menguasai belambangan Yang terjadi kemudian adalah penyerbuan VOC yang didukung oleh Laskar Madura dan Prajurit Mataram Gusti Ngurah Kabe-Kabe dan Gusti Ngurah Kuta Bedah yang melakukan perlawanan bersama Laskar Belambangan yang jumlahnya tidak memandai Akhirnya gugur sebagai ksatria Dengan demikian mulailah kuku penjajahan VOC Belanda mencengkram dan memeras bumi belambangan yang subur Keberhasilan memenggal kepala kedua bangsawan Bali itu tak lepas dari pengkhianatan Mas Anom dan Mas Weka Setelah belambangan berhasil dikuasai Mas Anom dan Mas Weka melapor kepada kepadahan Edwin Blanca bahwa tugas yang diberikan kepada mereka sudah berhasil dilaksanakan Sejak saat itu wilayah Belambangan dibagi dua menjadi Belambangan Timur dan Belambangan Barat Mas Anom ditunjuk sebagai Bupati Belambangan Timur dan Mas Weka menjadi Bupati Belambangan Barat Para pejabat VOC merasa senang karena kewula Belambangan akhirnya tunduk dan patuh meskipun dibebani kewajiban menyediakan tenaga 50 orang setiap hari Selain itu rakyat juga harus menyerahkan kerbau atau sapi kepada VOC Mendengar keadaan rakyat Belambangan yang menyedihkan Raja Mengui sangat prihatin Karena itu Gusti Agung Dimade lantas membicarakannya dengan Wong Agung Wilis Jika Wong Agung Wilis berani ia disarankan menyeberang untuk menghimpun kembali kekuatan rakyat Belambangan Mengingat Wong Agung Wilis sangat disegani dan dihormati oleh rakyat Belambangan Raja Mengui yakin ia bisa melakukan hal itu dan Belambangan akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Wong Agung Wilis menerima saran itu dan dengan diam-diam pada malam hari ia menyeberang ke Belambangan bersama rombongan bangsawan Bali Tak lama setelah itu beredar berita bahwa VOC telah mengangkat Wong Agung Wilis sebagai pangeran Belambangan Walaupun para pejabat VOC membantah berita tersebut Rakyat Belambangan sudah terlanjur senang dan tidak takut lagi membangkang Pejabat VOC telah menegarai bahwa Wong Agung Wilis dengan cepat mendapat dukungan dari orang-orang Cina Bugis, Mandar, Bali Asli, dan Bali Peranakan selain orang-orang Belambangan sendiri Dalam waktu singkat pengikut Wong Agung Wilis sudah mencapai 6.000 orang yang sebagian besar merupakan Peranakan Belambangan Bali Sementara itu Mas Anom yang ditujuk sebagai Bupati oleh VOC hanya memiliki pengikut 500 orang Entah dari mana sumbernya tiba-tiba terdengar kabar bahwa Mas Anom dan Mas Weka telah membelot dan bersumpah untuk setia kepada Wong Agung Wilis Karena sudah ada tanda-tanda bahwa Wong Agung Wilis mulai menyusun kekuatan di bumi Belambangan Maka Johannes Vos sebagai pengganti Edwin Blanca segera mengirim surat kepimpinan VOC di Batavia Yang mohon bantuan militer dari pusat untuk menghadapi kekuatan kelompok Wong Agung Wilis yang mulai menunjukkan ancaman Perang pun pecah, ekspedisi pasukan VOC dari Batavia yang didukung oleh Mataram dan Mandura mendapat perlawanan sengit dari kelompok Wong Agung Wilis Perlawanan itu betul-betul membuat VOC pusing tujuh keliling karena memakan banyak korban di pihak VOC Tetapi tokoh yang menjadi pujaan rakyat Belambangan itu akhirnya berhasil juga ditangkap karena pengkhianatan Mas Anom dan Mas Weka Buang Agung Wilis lalu diasingkan ke bandar Namun, telah masih telah itu yang melarikan diri dari tahanan dan kembali ke Bali Ia tetap berada di Bali sampai ajal menjemputnya di usia tua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!